Selamat malam dan salam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Kita sekarang berada dalam Renungan Tengah Minggu, hari ini Rabu, 11 November 2020. Kita akan merenungkan, membaca sedikit firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan sertai kami hingga kami boleh ikut di dalam ibadah pada malam ini. Sertai kami ya Bapak, supaya firman Tuhan yang kami baca ini boleh kami pahami, kami renungkan dan mengubahkan kami menjadi berkat bagi kami. Dan juga kami boleh menjadi seluruh berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan, kami serahkan waktu ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat malam dan salam. Saya mengajak kita membaca dari keluaran pasalnya yang ke-13. Saya mengajak kita membaca ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Di bawah perikuk, Allah menuntun umatnya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari sukok dan berkemah di etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca firman Tuhan, mau mempelajarinya dan merenungkannya. Serta memakainya sebagai dasar dalam kehidupan sehari kita, tersekerja dalam mempertimbangkan iman kita. Bapak-Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini tema yang hendak kita renungkan adalah Apakah Tuhan menyertai saya? Pertanyaannya, apa arti penyertaan Tuhan? Tentu tidaklah salah apabila seorang yang menganggap Tuhan menyertai saya mempunyai semacam ekspektasi. Ekspektasinya ialah mestinya masalah tidak ada. Kalau Tuhan menyertai saya, maka kebutuhan tercukupi. Kalau Tuhan menyertai saya, maka saya dijauhkan dari sakit penyakit, sehat, saya dapat beraktivitas, cukup tidak ada rintangan. Itu satu harapan yang sah-sah saja, yang mungkin normal. Tetapi apakah seperti itu arti penyertaan Tuhan? Bapak-Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan belajar dari beberapa peristiwa yang dialami oleh Israel. Ketika keluar dari Mesir, menuju keadaan melewati padang kurung sampai puluhan tahun dan peristiwa saat apa saja yang dialami oleh mereka. Ketika Israel meninggalkan Mesir, mereka dikejar Tiraul, baru beberapa waktu atau langkah meninggalkan Mesir, mereka dikejar Tiraul. Rupanya Tiraul tidak ikhlas melepas bahan Israel ini. Sementara di depan Israel, umat yang sedang tertatih-tatih lelah di padang kurung ini ada teberau, laut kolsom, laut merah yang membentang. Jadi bisa dibayangkan seperti apa perasaan bangsa Israel ketika itu. Dan Musa adalah nabi yang diiringi oleh Imam Harun, mengiringi kepergian mereka dari Mesir. Tapi Tuhan turun tangan dan singkat cerita, Israel bisa melewati teberau, lalu Mesir dihukum. Kalau Bapak-Ibu sudah ingin lebih jelas lagi, bisa menyaksikan film ya, film yang dasarnya adalah True Story, yaitu film Ten Commandments. Bapak-Ibu silahkan lihat. Tonton, saksikan, pelajari karena itu True Story. Di kurun syur, Israel tiga hari tiga malam tidak mendapatkan air bersih, tidak minum, haus, dahaga. Ini bisa dibayangkan. Jadi satu peristiwa ke satu peristiwa berikut tahap, satu ke tahap berikut halangan, rintangan. Apakah Tuhan masih menyertai umatnya? Itu pertanyaan. Jawabannya ya, Tuhan menyertai umatnya. Mungkin muncul pertanyaan lagi, tapi mengapa permasalahan terus menumpuk, malah seperti berseri? Bapak-Ibu sudah ada yang dikasih Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak menjadikan persoalan beres. Penyertaan Tuhan tidak membuat semua jadi sempurna. Itu yang mesti kita pahami. Ada satu kotbah KKR yang pernah saya ikuti, pendeta hari itu menyatakan begini. Kita ini anak raja, mustahil kita berkekurangan. Semua dicukupkan, semua dilimpahkan. Ada amin, saudara-saudara? Serempak jembat mengatakan amin. Saya nyaris ikut-ikutan menyatakan amin. Namun saya merenung sebentar berpikir ada yang kurang pas. Faktanya, ada orang percaya, orang Kristen, taat, tapi tidak selalu berlimpah. Kadang mengalami ujian, sakit, kesulitan hidup. Ada anggota keluarga yang mengalami kegagalan-kegagalan dalam pekerjaan atau studi. Ada banyak hal yang kalau diurutkan menghabiskan waktu sini. Kegagalan-kegagalan kadang diizinkan Tuhan terjadi. Namun apakah kita akan menyatakan? Karena mereka tidak disertai Tuhan. Tidak juga. Tuhan tetap. Kita mengatakannya Tuhan mengertai. Meskipun kadang tidak selalu dalam bentuk materi yang berlimpah. Kecukupan, sukses, beres, tidak. Sudah suara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kembali pada perjalanan Israel. Mereka bersungut-sungut. Menurut Kamus Bebas, bersungut-sungut itu artinya ngomel, ngerundel, marah-marah, kondok. Pokoknya sesuatu yang tidak membuat optimis. Sesuatu yang ditumpahkan kepada Musa yang intinya sebenarnya marah kepada Tuhan. Kenapa kalian, mengapa Musa membawa kami ke sini? Di Mesir ada gandum madu timun serba berkecukupan. Kalau hanya untuk mati, mending mati di Mesir daripada masih seperti ini. Tuhan murka. Tuhan sangat tidak senang akan sungut-sungut umat Israel ini. Kebaikan Tuhan seakan-akan tidak dilihat lagi. Tiang awan, tiang api dilupakan oleh mereka. Meskipun itu sebenarnya adalah bentuk penyertaan Tuhan. Kembali dimarah. Mereka menjumpai oasis. Mereka cepat-cepat mendapati oasis itu. Hendak memuaskan dagah hausnya. Namun ketika dicicip air itu pahit, bersungut-sungut lagi, marah lagi. Ini umat memang hobinya bersungut-sungut. Sampai-sampai Musa mengatakan, umat ini tegatan kok pas kata itu diterapkan pada bangsa yang sering bersungut-sungut. Padahal, Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasih Tuhan, berjumil dari marah. Mereka memasuki satu nilai yang namanya elen. Mereka menjumpai mata air yang berlimpah ruah. Mereka menjumpai pohon kurma. Mereka bisa memuaskan dagah, memuaskan laparnya, berlimpah ruah. Apakah mereka tiba-tiba bersyukur? Nah, kita tidak mencatat begitu. Inilah umat yang lebih sering bersungut-sungut daripada bersyukur. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan. Hendaklah engkau mengingat. Hendaklah engkau mengingat. Bapak Ibu yang ikut kelas pemulihan, ini kitab ulangan, kitab keluaran. Ini kita baca isinya sekitar itu. Tuhan mengulang. Tuhan mengingatkan. Tuhan kembali menegur umat supaya ingat. Kebaikan Tuhan. Keluar di Mesir, dibawa, menuju tanah terjanji. Ini peringatan harus menjadi bagian yang penting bagi umat ini supaya mereka tidak lagi terus bersungut-sungut. Bapak Ibu, coba pikirkan. Kalau teman kita, anggota keluarga di rumah kita, orang yang duduk di sebelah kita bersungut-sungut, mengerutu, dongkol, kira-kira nyaman tidak-tidak. Apalagi Tuhan yang sudah berlimpah berkat, namun diberi tanggapan ataupun diberi jawaban sikap bersungut-sungut, pasti Tuhan tidak, sangat tidak suka, murka, bahkan Israel juga dihukum untuk tindakannya ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan Tuhan tidak pernah salah. Abraham mengubahkan Isaac. Itu kelihatannya satu keadaan atau ujian yang sangat berat. Namun endingnya kita tahu. Yaakob bertahan di rumah Laban dengan rasa ketekan. Namun kita tahu seperti apa. Akhirnya Yosua seperti itu, bahkan sebelumnya Yusuf juga dibully. Tetapi kita tahu Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan campur tangan dalam kondisi ini dan Yusuf menjadi pemimpin yang menyelamatkan banyak bangsa dari bahaya kelaparan. Dan Ayub kita tahu seperti apa pendidikannya, namun karena ia tidak meninggalkan Tuhan, kita tahu Tuhan terus menyertainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita berdoa dan menyadari bahwa mungkin Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita harap, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tidak. Itu tidak masalah. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika doa kita tidak dijawab, ketika doa kita dijawabnya dengan nanti, tidak, pokoknya tidak seperti yang kita harap, maka kita tidak perlu stres, tidak ada masalah. Kita hanya punya dua pilihan. Satu, bersungut-sungut dan itu lebih menderita. Dua, tetap tenang dan bersyukur menerima apapun yang digendaki Tuhan. Kita tetap menjaga iman, menerima apa yang kita harap, tetapi juga menerima apa yang Tuhan berikan. Mungkin tidak kita harap. Semua hanya karunia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seorang anak kecil, balita, kita tahu anak balita, anak sekolah minggu yang masih ya lucu-lucu begitu, tapi polos, naif, suatu hari sakit, dibawa papa mamanya ke rumah sakit, ditangani tim medik, oleh perawat, dipasang infus, disuntik, apa yang bisa kita bayangkan dengan anak ini. Nangis, merau-rau, meruntah-runtah, dan penting sekali pada perawat ini. Saat perawat itu lewat, di sebelah ruangnya, oh dia sudah, sudah gisteris, sudah rasa seperti antipati, jangan sampai perawat itu masuk ruang ini. Itu, anak-anak. Tapi sebenarnya, kondisi itu, mirip kondisi kita. Bahwa kadang kita juga mengalami sesuatu, ketika Tuhan mendidik kita, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk, ada ujian, ada sesuatu yang sedang dipersiapkan, karena Tuhan terus cekta, di dalam setiap apapun, untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan mau kita, dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang, tangguh untuk mengerjakan tugasnya. Ketika anak itu, sembuh, mereka pulang, apakah mereka langsung ngerti, anak ini langsung ngerti, arti diinfus, arti bagaimana perawat itu, merecovery, atau menterapi supaya sehat? Belum. Baru setelah beranjak, lebih besar lagi, anak itu baru sadar bahwa, hari itu saya penci pada perawat, namun perawat itu telah menyelamatkan saya. Ada kalanya kita seperti itu, Bapak Ibu. Cuma, cekasih Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan kita, untuk kita mengalami sesuatu yang, tidak menyenangkan, menyedihkan, kita bertanya, apakah Tuhan masih menyertai saya? Dan sebenarnya kita harus menjawab, iya, karena Tuhan menyertai kita, menyertai saya, walaupun kita dalam keadaan getir, walaupun kita dalam keadaan pahit, walaupun Tuhan izinkan kita mengalami, masalah ekonomi, masalah kesehatan, tetapi, adanya kekurangan materi, adanya hal-hal yang diizinkan Tuhan, bagaimana kita, tidak serta-merta membuat kita, tidak serta-merta, tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus tidak menjamin kita bebas dari penyertaan, Kristus tidak menjamin kita bebas kesulitan, tetapi Ia akan menjaga kita, kendati kita dalam kesulitan, Tuhan tidak membawa kita di jalan yang salah, Ia adalah Tuhan yang maha tahu, maha baik, walau kadang mengizinkan kesulitan, dan percayalah, Tuhan pasti menyertai kita, amin.